Pembangunan rumah sakit di timur Kota Beriman tersebut tidak ada dalam daftar pembangunan kota Padahal keberadaan rumah sakit sangat mendesak Dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah Balikpapan Timur Yang jumlah warganya mencapai 70 ribu jiwa Menurut Nur Hadi Saputra, akibat tidak adanya rumah sakit di Balikpapan Timur Warga yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal Terpaksa harus menempuh jarak yang cukup jauh Nur Hadi menambahkan puskesmas 24 jam yang ada di Kelurahan Manggar Tidak mampu menangani sejumlah kasus kesehatan Yang mendesak karena berbagai keterbatasannya Oleh karena itu dirinya sangat menyayangkan Dalam penetapan APBD 2018 lalu Tidak ada pembahasan mengenai pembangunan rumah sakit tersebut Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini berjanji Akan tetap memperjuangkan hak masyarakat Balikpapan Timur Dalam memperoleh pelayanan kesehatan Yakni terbangunnya rumah sakit di Balikpapan Timur Kalau saya sih sebagai wakil pembahasan Pembangunan Timur Sangat kecewa Karena padahal kemarin pada saat penyampaian Jawaban pandangan umum wali kota sendiri Sudah ada wacana dari pemerintah kota Melalui jawaban Pak Wali Katanya Rencana pembangunan rumah sakit itu sendiri Sudah akan dimulai Terus saat saya lihat di anggaran 2018 Tidak ada spesial pun Makanya pada saat penyampaian pendapat akhir fraksi Saya sampaikan kembali lagi Ini sebenarnya sudah sangat Kebutuhan yang sangat mendalam Sangat-sangat mendesak Untuk Balikpapan Timur Di sana ada sekitar 70 ribu warga Tapi kami tidak punya rumah sakit sama sekali Kami pemerintah kota hanya menggantungkan Harapan kesehatan kepada puskesmas Yang hanya satu pun yang 24 jam Itu pun hanya di Keloraan Manggar baru Seperti diketahui warga kecamatan Balikpapan Timur Sangat mendambakan adanya rumah sakit Karena keberadaannya sudah sangat mendesak Tim Liputan TV Beruang melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.